Hai, balik lagi di segmen nonton Drakor Cerita tentang kesedihan seorang ibu yang meninggal setelah melahirkan anaknya Tapi dia gak sanggup berpisah dan dia lebih menemui menjadi arwah Yap, siapa disini yang gak kenal Kim Tae Hee? Aktris cantik yang jago acting Kim Tae Hee ini bercerita menjadi Chai Yuri Jadi, bukannya pergi ke atas dan berinfarnasi Dia malah berkeliaran di dunia sebagai arwah Untuk temenin sang anak Setelah lima tahun tentayangan, akhirnya ia dapat kesempatan kedua dari dewa Dimana selama 49 hari, ia bisa jadi manusia dan harus nyemuin posisinya di dunia Menjadi seorang ibu, seorang istri Jika dia berhasil, Chai Yuri akan tetap hidup Tapi kalau Chai Yuri gagal, dia harus goodbye meninggalkan dunianya Masalahnya udah lima tahun nih, suaminya udah nikah lagi dan anaknya membapin ibu tiri Untuk bisa menemuin posisinya, Yuri harus menggeser posisi kedudukan ibu tiri anaknya Kira-kira bisa gak ya Chai Yuri ini menyelesaikan misinya Tadinya Yuri cuma nemenin anaknya Si Souwo ini sampai bisa jalan Eh, malah keterusan sampai anaknya teka Karena selalu diikutin oleh Yuri Souwo masih kecil Dan Souwo lebih sensitif ya Jadi dia bisa lihat arwah Kasian ya Jadi Souwo ini gak bisa bedain Mana manusia dan mana arwah Banyak banget yang bisa kita petik dari drama ini Hai bayi mama, ngasih tau kalau gak ada cara yang tepat buat ngadepin perpisahan Drakor ini juga ngaji kita supaya lebih menghargai kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai Oke, segitu dulu aja video dari aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye